Tapi bagi saya bukan sindranya, benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila, itu bagi saya. Tapi bagi Bilio adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada Lugin. Karena itu setelah G30S, konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan-perbedaan di antaranya konsep. Rakyat mengharapkan, menginginkan PKI harus dibubarkan, karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan kuburan sebagainya, sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada HPKI dalam rangka konsep nasakomnya itu. Ini semua tersirat di dalam dialog saya secara empat mata di antara beliau dengan saya. Mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Mart, berulang-ulang. Saya terus dimarahi terus saja, tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang. Saya menunjukkan bahasanya, Pak, ini rakyat itu masih percaya. Kalau Bapak tidak menentang harus di rakyat, percayalah. Semua itu masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini. Tapi ya beliau tetap berbekang teguh, berasal mengatakan, kamu, apa namanya, sebagai presidit. Saya panglima tertinggi. Harus tunduk pada saya, bubarkan itu kami sama kami. Jangan terken, Pak, ya kasihan. Jadi, orang ini yang mendukung pada perjuangan, baru-baru, aku bubarkan. PKI itu yang harus bubarkan. Marah lagi itu, seperti beliau. Jadi, terus menerus, begitu. Lalu, akhirnya, pada waktu, menyadarkan pada saya lagi. Kamu harus tahu, bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah telanjur menjual konsep nasakom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubarkan PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini alasan. Kalau itu gampang, Pak. Bagaimana? Yang penting semuanya sesuai dengan apa yang selalu dihasilkan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita. Kementingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional, kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau caranya demikian, itu gampang. Jadikan saya bemper. Bagaimana? Saya akan bubarkan PKI.